Jagat media sosial dihebohkan dengan penampakan bola api yang muncul di langit Bojongsari, Depok, Jawa Barat pada minggu malam atau 14 Juni 2020. Warga sekitar mengira bahwa bola api tersebut merupakan peristiwa gaib atau dikenal dengan kiriman santet. Postingan tersebut diunggah akun Instagram at depok.update, sayangnya pengunggah tidak menjelaskan peristiwa tersebut. Kemunculan bola api di kawasan Curug, Bojongsari, Depok, Jawa Barat pada pukul 21.45 WIB terekam kamera seorang warga, cahaya merah tiba-tiba turun dari langit, belum diketahui secara jelas fenomena apa yang terjadi, tulisnya. Dari unggahan tersebut, muncul berbagai komentar dari warganet yang menyatakan bahwa bola api yang dimaksud merupakan flargan. Sejumlah warga menyebut bola api itu sebagai santet, namun ada juga yang menduganya sebagai flargan atau tembakan suar. Namun peneliti-peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 8, Emmanuel Sungging memiliki analisis lain. Dalam analisisnya, Emmanuel menyatakan cahaya yang kemudian dinarasikan sebagai bola api santet itu bukanlah sebuah fenomena alam. Emmanuel menduga cahaya itu berasal dari tembakan suar. Kalau saya melihat, cenderung setuju, kalau bola api tersebut adalah flargan sih, kata Emmanuel saat dihubungi detik kom, Senin, 16 Juni 2020. Berdasarkan pengamatan Emmanuel, jatuhnya bola api tersebut lambat, berbeda dengan benda langit yang cenderung memiliki kecepatan tinggi ketika jatuh ke bumi. Terima kasih.